Terima kasih Ada yang pengen gue omongin sama dia Disini dituliskan kalau geng ini dibentuk dari 5 orang Yaitu Darko Dan selanjutnya Aras Hah? Aras? Bukannya Aras si kuda putihnya geng Scorpio geng 1? Kalau Aras gabung dengan geng ini Bisa jadi Dosen juga bakal ikut serta membantu Darko buat barang nanti Dosen Selanjutnya ada Funky Dia juga tokoh penting di geng ini Terus 2 orang lagi siapa? Disini belum terdata mereka berdua itu siapa? Kayaknya mereka masih baru di dunia berandalan Namanya Fane Dan satunya Dion Anak SMA Fane Niscul Di perang kali ini gue gak bakal main-main Gue bakalan turunin semua pasukan Kita habisin mereka semua Kenapa harus semua pasukan? Kan mereka cuma beberapa orang aja Lu pikir mereka sebodoh kayak lu Dia pasti udah nyiapin pasukan buat barang nanti Kita harus haspada sebelum perang harinya Ryu Lu siapin strategi buat barang nanti Gue mau mereka semua nenyap dari kota ini Dan gak ada lagi tikus kecil yang ngalang gue Buat menguasain tempat ini Terutama si Darko Bos Disini ada artikel Yang ngejelisin kelemahan dari si Darko Disini ditulis kalau Darko bakalan hilang kesadaran Dan jati dirinya Apabila emosi dia sudah melibihi ambang batasnya Kita bisa memanfaatin ini Buat ngerusak mental dia saat perang nanti Masuk lu gimana? Ya kalau kita bisa ngerusakin mental dia Kita bakalan semakin lebih mudah Buat ngelembuhin geng Darnas Soalnya kekuatan terbesar dari geng Darnas ada pada Darko Dan gue udah dapet ide buat itu Kenapa? Oh, lu jadi buat bendrok sama anak geng Volka? Ya kemarin gue udah ngumumin ke anak-anak geng Volka Malah minggu nanti Geng kita bakalan bendrok sama mereka Di lapangan kosong dekat bundaran Lu kenapa nanya gitu? Kok? Lu yakin Mau ngadepin geng Volka? Lu gak liat Geng kita belum ada persiapan sama sekali Keputusan gue udah bulat Apapun resikonya Gue bakalan tanggung sendiri Lagian lu kenapa yon? Gue rasa lu gak pernah takut ngadepin orang-orang ke mereka Kenapa nyali lucu sekarang? Gue mohon kok Hentiin perang ini Gue gak mau perang ini bakalan terjadi Please kok Hanya lu satu-satunya harapan gue Gue ngehentiin perang ini Lu kenapa yon? Kenapa lu tiba-tiba mau ngehentiin perang ini? Ada apa dengan lu? Oh Gue gak bisa ngejelasin semuanya Tapi Gue mohon sama lu Buat hentiin perang ini Gak bisa yon Percuma aja Kalau kita nyerah sekarang Kita bakalan ditindas sama geng Volka Kalau lu gak mau bantu gue Gak apa-apa Gue juga sebenernya gak mau ngelibatin lu sama Fane Gak mau salah ini Udah dulu Bentar lagi bakalan ada kelas Gue pergi dulu Gimana kok Kita udah semakin dekat dengan hari pertempurannya Kita harus pikirin mateng-mateng Strategi buat ngelawan geng Volka Jangan sampai kita kesana hanya dapet donyoknya doang Gimana pasukan kita? Udah siap semua? Kalau itu Gue udah siapin semua orang kenalan gue Yang bisa bantu kita Tapi Gue rasa itu belum cukup kok Iya Gue juga udah harus kontak sama anak-anak geng Soekorbyogen 1 Padahal Mereka adalah peluang kita buat memperkuat geng ini Mereka bisa dibilang abang-abangan gue Dan gue akui cara mereka berkelahi monster semua Eh kok Gimana kalau kita minta bantuan si Robby aja? Siapa tau dia bisa bantu kita Hah? Itu kan motornya si Darko Ngapain dia ke gudang kosong ini? Itu temen-temen barunya si Darko Cih Gue gak nyangka kok Ternyata Lu segampang itu ngelupain kita Temen-temen lama lu Gue pikir Lu bakalan nolengin gue Dari ancaman King Volka Tapi apa? Lu sekarang ngasih-ngasihkan nongkrong sama temen-temen baru lu Hah? Buat apa juga gue ngarpin lu? Kalau lu gak peduli sama sekali sama gue Rengsek lu kok Enggak-enggak Gue gak mau ngelipetin Robby lagi ke perang ini Dia udah tenang dengan masalah hidupnya Gue gak mau ngereputin dia Dengan masalah gue sendiri Terus gimana? Aras-aras Kalau lu punya masalah Lu jangan sungkan-sungkan bilang ke kami Ras Kami kan masih bagian keluarga lu Bang Tom Lu Kenapa ada di sini Lu kenal sama mereka Ras Mereka kan Jadi gimana? Kapan kita bisa ngabisin Volka? Kapan kita bisa ngabisin Volka 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 Kapan kita bisa ngabisin Volka